Kota Balikpapan Kota Balikpapan sebagai kota yang dikenal dengan suasana kondusif, dulunya merupakan salah satu kawasan pertempuran Perang Dunia Kedua. Sisa-sisa peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua di Kota Balikpapan masih bisa terlihat jelas di sejumlah titik salah satunya di Jalan Persatuan RT32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Di kawasan ini dapat dengan mudah untuk menemukan peninggalan bersejarah Perang Dunia Kedua, salah satunya banker yang menjadi tempat persembunyian saat perang. Banker ini digunakan serdadu Jepang saat menguasai kota Balikpapan dan untuk menahan gempuran dari sekutu saat melakukan invasi militer ke Balikpapan. Penjaga banker Siti Satura menuturkan salah satu banker berada di samping rumahnya. Menurut Siti Satura, wanita berusia setengah abad lebih ini dipercayakan sebagai penjaga banker yang bertepatan di pekarangan samping rumahnya. Dirinya tidak mengetahui secara pasti sejarah yang ada di kawasan banker. Dirinya hanya diminta pemerintah kota Balikpapan untuk merawat banker sejak tahun 70-an silam dengan iming-iming dana pembinaan dan perawatan. Tidak adanya literasi pasti apa yang terjadi pada saat itu, dirinya hanya mengetahui banker serupa berjumlah 7 buah yang tersebar di lahan warga serta di sekolah dasar, namun hanya beberapa yang terawat dengan baik sisanya terbengkelai. Ya kalau saat ini sih banker memang kan biasanya kan tiap bulan pasti ada yang ngecek banker itu. Karena ini keadaannya seperti ini, corona itu jadi jarang ada yang ngecek memang gitu loh. Kalau saya miara banker itu ya keadaannya seperti ini sudah gitu loh. Iya. Bu kalau dulu itu banker ini sejarahnya kayak gimana bu, tau nggak? Fungsinya dulu. Kalau dulu sebelum dibudayakan itu dulu ya banker dibiarkan gitu aja. Ya cuma ya kita... Sumpah terbangkala ya bu. Minimnya pengetahuan warga akan bangunan sejarah dan minimnya sosialisasi pemerintah membuat situs sejarah bisu perang dunia kedua di kota Balikpapan ini terancam tergerus oleh zaman. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kelimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.